Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka, yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Enggak, enggak pernah, enggak pernah, enggak pernah, setahu saya enggak pernah, beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode. Ketua DPP, PDIP, Puan Maharani mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melanggar Undang-Undang Dasar 45. Namun dia membantah pernyataan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Napitupulu. Dia menjelaskan, Presiden Jokowi Dodo tidak pernah meminta ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait tiga periode masa jabatan presiden. Kata Puan, enggak, enggak pernah, setahu saya, enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode. Ketua DPR itu menegaskan, masa jabatan presiden di Republik Indonesia diatur maksimal selama dua periode. Konstitusi tidaklah mengatur tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga tahun. Kata Puan, kalau kemudian ada perpanjangan itu, mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa? Waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode. Sebelumnya, Adian mengungkapkan awal masalah antara Jokowi dan PDIP, khususnya Megawati yang membuat hubungan keduanya merenggang. Permasalahan tersebut bermula dari penolakan PDIP terhadap permintaan Jokowi untuk memperpanjang jabatan. Kata Adian, kemudian ada permintaan tiga periode kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. PDIP menolak perpanjangan masa jabatan presiden karena hal tersebut melanggar konstitusi. Sebab dalam pasal tujuh undang-undang dasar empat lima berbunyi, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Kemudian ada pihak yang marah ya tersahat mereka, kata Adian. Yang jelas kita bertahan menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Puan juga tidak mau mengungkapkan alasan sekretaris Kabinet Pramono Anung ikut rapat bersama tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ditanya soal isu yang menyebut Pramono akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, dia menilai soal kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. 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 Jokowi.